Ya selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Selamat Namo Buddhaya Ya terima kasih atas kehadiran para mahasiswa dalam kuliah Samadhi II ini adalah pertemuan yang ke-10 termasuk yaitu UTS yang sudah kita jalani dan pada pertemuan ini ada satu hal yang ingin saya bahas tentu masih berkaitan dengan meditasi pandangan terang atau Wipasana, Insight Meditation yang mana yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan tiga karakteristik umum atau tiga karakteristik segala fenomena yang sering kita kenal sebagai Tilakhana Lakhan artinya karakteristik yang tidak lain adalah Anicca, Duka, dan Anatta mengapa ini penting untuk dibahas? karena meditasi Wipasana ini tidak bisa dibisahkan dari pemahaman mengenai Anicca, Duka, dan Anatta bahkan yang membawa kepada lenyapnya kuturan batin adalah ketika seseorang memahami Anicca, Duka, dan Anatta tanpa memahaminya maka boleh dikatakan mustahil untuk membawa kepada lenyapnya kuturan batin apalagi selama seseorang yang masih mempunyai pandangan yang sebaliknya ya silahkan yang untuk lonceng bel diberi silahkan, tidak apa-apa mengapa demikian? karena untuk bisa melepaskan kemelekatan terhadap segala bentuk fenomena seseorang harus memahami sifat ketidakkekalan Duka, dan juga adalah Anatta nah selama ini sebenarnya manusia dan makhluk-makhluk mempunyai sebuah kecenderungan yang disebut sebagai Wipalasa ada empat jenis Wipalasa yang pertama adalah kebanyakan dari kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak menarik sesuatu yang sebenarnya menjijikan tidak indah tetapi kebanyakan dari kita mempunyai kecenderungan melihat hal tersebut sebagai keindahan sesuatu yang sebenarnya asubah tetapi dilihat sebagai subah itu adalah Wipalasa apa arti Wipalasa? Wipalasa adalah sebuah pikiran, persepsi yang error yang tidak benar persepsi yang sebenarnya salah yang sebenarnya adalah tidak indah tetapi kita mempersepsikan melihatnya sebagai sebuah keindahan dan dalam hal ini adalah berkaitan dengan tubuh jasmani kalau kita mau melihat ke dalam melihat ke dalam tubuh kita dan tubuh apapun sebenarnya ya realitasnya tidak indah realitasnya tidak menarik tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam kotoran tidak ada satu pun hal yang menarik yang bersih yang murni yang berbau wangi dari tubuh kita tubuh kita itu terdiri dari bagian-bagian yang sebenarnya kotor tetapi persepsi kita berbicara lain persepsi kita berbicara bahwa tubuh adalah indah nah sehingga disini ini disebut sebagai vipalasa persepsi yang salah persepsi yang error nah sehingga karena melihat bahwa tubuh adalah sebuah keindahan sebuah hal yang menarik maka kemelekatan muncul keinginan muncul kotoran batin muncul keinginan untuk bertahan mempertahankan muncul dan ini membawa kepada keberlanjutan di alam sang sarang keinginan kemelekatan keinginan untuk bertahan untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai indah itu membawa kepada keberlanjutan di dalam tumimba lahir nah tetapi sang Buddha mengajak kita untuk melihat bahwasannya yang tidak indah harus dilihat sebagai tidak indah yang asubah harus dilihat sebagai asubah tentu ini membutuhkan sebuah latihan membutuhkan sebuah pengamatan ke dalam tubuh ke dalam tubuh kita mengamati sedemikian rupa dalam meditasi hingga melihat tubuh sebagai apa adanya sebagaimana adanya melihat tubuh sebagaimana adanya artinya ya tubuh sebagai yang sebenarnya tidak menarik tidak indah karena hanya terdiri dari bagian-bagian yang sebenarnya kotor sebenarnya menjijikan kalau kita mau mengakuinya nah ini adalah yang pertama wipalasa yang pertama nah yang kedua sampai keempat ini yang biasanya dikorelasikan dengan pandangan terang dengan wipasana dengan wipasana yaitu yang pertama adalah pandangan salah bahwasannya seseorang melihat sesuatu yang tidak kekal tetapi dilihat sebagai kekal sesuatu yang sebenarnya berubah yang tidak bisa dipertahankan tetapi dilihat sebagai sesuatu yang kekal sesuatu yang pertahan apa yang tidak apa yang berubah apa yang sebenarnya tidak kekal tidak permanen semuanya ini yang akan kita bahas satu persatu kemudian wipalasa yang ketiga atau pemikiran persepsi yang error yang ketiga adalah melihat sesuatu yang sebenarnya adalah duka sebenarnya adalah buruk sebenarnya tidak memberikan kepuasan tetapi dianggap sebagai kebahagiaan dianggap sebagai yang memberikan kepuasan itu yang kedua nah yang keempat adalah sebuah persepsi pikiran yang error yang mana melihat sesuatu yang sebenarnya tanpa diri tapi dilihat sebagai ada diri yang sebenarnya adalah anatta tetapi dilihat sebagai anatta sebagai atta nah ini adalah sebuah persepsi pikiran yang error sedangkan sang buddha mengajak kita semua untuk melihat sebagaimana adanya yang tidak kekal harus dilihat sebagai tidak kekal yang duka harus dilihat sebagai duka atau yang tidak memuaskan harus dilihat sebagai tidak memuaskan sedangkan yang bukan diri harus dilihat sebagai yang bukan diri tiga karakteristik ini dimulai dari anicca duka dan anatta ini adalah tiga karakteristik yang mesti kita perhatikan di dalam kita bermeditasi di dalam kita memperhatikan vipassana inside meditation pandangan terang kita harus melihat anicca duka dan anatta itulah yang akan kita bahas yang pertama adalah anicca tidak kekal saat kita melihat ke dalam batin kita termasuk kita melihat ke dalam jasmani kita yang kita amati anda mempraktikkan meditasi vipassana dengan misalnya menggunakan kembung kempis perut saat melihat kembung kembis perut apa yang dilihat yang dilihat adalah yang pertama adalah tidak kekal bahwa fenomena yang diamati objek yang diamati ternyata hanya muncul bertahan sebentar pada akhirnya tenggelam dan tidak hanya berkaitan dengan jasmani memperhatikan yang pertama adalah jasmani kembung kembis perut bahwa kembung kembis perut yang merupakan bagian dari jasmani adalah muncul bertahan sebentar kemudian lenyap tidak kekal ternyata tidak hanya bagian yang diamati berkaitan dengan kembung kembis perut tetapi ternyata seluruh bagian dari jasmani juga tidak kekal mengamati jasmani artinya mengamati empat muncul jasmani kepadatan kemudian perasaan mencair panas dan juga gerak ternyata apapun bagian dari jasmani yang terasa dalam artian empat unsur itu hanya sekedar muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap upadawa upadak waya muncul dan lenyap atau terkadang dijabarkan lagi upada titik bangga muncul bertahan kemudian bangga lenyap hancur saat kita memperhatikan kembung kebis perut kita juga merasakan unsur jasmani yang lain yang berada di bagian lain mungkin kita merasakan kepadatan di punggung kita di kepala kita di tangan kita atau kita merasakan muncul rasa panas di seluruh tubuh kita kita merasakan gerak di seluruh tubuh kita tidak hanya kembung kempis ternyata semuanya dilihat sebagai apa sesuatu yang tidak bisa dipertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak kekal tidak permanen berubah dan tidak hanya bagian jasmani termasuk adalah perasaan 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 yang muncul dalam diri kita nah perasaan di sini bisa berkaitan dengan perasaan yang muncul karena melihat karena mendengar karena karena membaui karena mengecap perasaan karena bersentuhan perasaan yang muncul dari pikiran itu sendiri berbagai macam untuk perasaan juga itu hanya sekedar muncul kemudian lenyap kita tidak bisa mempertahankan perasaan yang menyenangkan saja kita bermeditasi kemudian kita merasakan ketenangan rasanya nyaman enak senang kita tidak bisa mempertahankan perasaan tersebut tidak bisa bertahan tidak bisa permanen sebentar kemudian perasaan tersebut juga lenyap dan tidak hanya perasaan yang muncul lenyap muncul lenyap muncul silih berganti ada perasaan menyenangkan tidak menyenangkan dan juga perasaan literal silih berganti persepsi sanya atau dengan kata lain yang paling mudah adalah gambaran gambaran batin yang anda lihat gambaran gambaran batin yang anda lihat menggunakan batin itu juga muncul lenyap muncul lenyap tidak bisa dipertahankan anijah tidak kekal dan tidak hanya persepsi termasuk adalah bentukan bentukan pikiran nah bentukan bentukan pikiran ini juga tidak bisa dipertahankan hanya satu saja nah bentukan pikiran atau sangkara disini kan sering di dalam abidama mengacu kepada cetasika yang di luar widana dan sanya berbagai macam cetasika ada yang baik ada yang buruk itu datang sini berganti misalnya dalam meditasi kita bahkan menggunakan sati perhatian sati itu bagian dari sangkara dari bentukan batin nah ternyata sati pun yang kita gunakan dalam meditasi juga tidak kekal terkadang muncul terkadang lenyap 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 konsentrasi yang muncul dalam batin kita pun juga tidak kekal muncul lenyap muncul lenyap berbagai macam bentuk pikiran itu akan muncul lenyap muncul nyap muncul nyap tidak ada satupun yang kekal yang bisa bertahan sesuai dengan keinginan kita dan kesadaran juga sama kesadaran itu ada kesadaran mata kesadaran telinga hidung lidah kesadaran jasmani kesadaran pikiran itu sendiri ketika melihat mata melihat bentuk dengan mata ada pengalaman melihat itu kesadaran mata kita sadar ada pengalaman berkaitan dengan melihat kesadaran mata muncul di sana apakah kita bisa mempertahankan kesadaran mata sesuai dengan keinginan kita dipertahankan sesuai dengan keinginan kita tidak bisa begitu ada suara yang masuk ke area telinga kita telinga kita masih berfungsi kesadaran telinga sudah muncul pada saat kesadaran telinga muncul ada pengalaman mendengar sebenarnya pada saat itu tidak ada pengalaman melihat karena setiap pengalaman ini sebenarnya dalam satu momen itu satu bentuk cita satu bentuk batin satu bentuk kesadaran maka kesadaran ini juga akan berubah tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan anicat tidak kekal sehingga sang buddha mengatakan bahwa sabang anicang bahwa semua adalah tidak kekal dan juga seringkali dikatakan sabbe sangkara anicang segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal semuanya apapun fenomena yang berkondisi apapun fenomena yang masih bisa kita alami menggunakan enam indera kita semuanya adalah impermanen tidak kekal berubah dan itu akan dilihat dalam meditasi ketika sang buddha mengatakan sabang anicang semua tidak kekal yang dimaksud dengan semua tidak kekal itu apa semua pengalaman yang kita alami nah belum menjelaskan begini bentuk atau rupa yang kita lihat menggunakan mata itu tidak kekal rupa bentuk yang kita lihat adalah tidak kekal dan mata yang melihat bentuk juga tidak kekal karena bentuk itu tidak kekal mata juga tidak kekal maka ketika muncul kesadaran mata maka kesadaran mata juga tidak kekal nah jadi sang buddha mengatakan begini cakun cak padi caru pe upaja jadi cakuvinyanang tinang sanggati paso pasapacaya vedana jadi ketika ada mata dan bentuk maka muncullah kesadaran mata jadi ketika mata dan bentuk itu ada di sana maka muncul kesadaran mata ketika ketiganya ini berkumpul bersatu ada mata bentuk kesadaran mata maka muncul pasak kontak sentuhan dengan adanya sentuhan maka muncul perasaan ya vidana perasaannya nah seperti proses ini adalah proses yang saling bergantungan ada mata ada bentuk maka muncul kesadaran mata ketiganya berkumpul maka muncul kontak sentuhan ketika ada sentuhan maka muncul perasaan nah disini yang menjadi penting adalah karena bentuk itu adalah tidak kekal kita melihat apapun bentuk yang kita lihat semua tidak kekal dan karena mata juga tidak kekal maka kesadaran mata yang menjadi kelanjutan dari sentuhan antara kontak antara bentuk dan mata itu juga tidak kekal jadi orang mengatakan kesadaran mata itu kekal itu salah bagaimana bisa dikatakan kekal kesadaran mata sedangkan yang menyebabkan munculnya kesadaran mata juga tidak kekal sedangkan mata dan bentuk adalah tidak kekal maka kesadaran mata sebagai dampaknya juga tidak kekal dan karena kesadaran mata itu tidak kekal maka kontak atau pasa yang muncul karena kesadaran mata juga tidak kekal dan karena kontak pasa itu tidak kekal perasaan itu katakan kontak pasa tidak kekal maka perasaan yang muncul karena kontak juga tidak kekal dan tentunya karena perasaan itu tidak kekal maka persepsi gambaran gambaran batin yang muncul karena perasaan juga tidak kekal maka sabang anicang segala sesuatu adalah tidak kekal nah ini akan tampak lebih jelas ketika kita melihat ke dalam batin dan jasmani kita ketika kita melihat setiap pengalaman pengalaman yang muncul melalui enam indra kita amati sedemikian rupa kita terbiasa mengamatinya maka persepsi ketidak kekalahan ini akan semakin kuat dan kalau kita melihat bahwa apapun yang kita alami adalah tidak kekal maka kita pun juga harus melihat seperti halnya kita ini yang tidak kekal maka orang lain fenomena lain yang di luar diri kita juga tidak kekal ingat dalam vipassana sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang apa yang kita alami maka samudah mengatakan ajatang bahida kita melihat muncul lenyapnya fenomena tidak hanya berkaitan dengan internal tidak hanya berkaitan dengan diri secara internal tapi kita melihat yang sama juga berkaitan dengan eksternal yang di luar diri kita melihat bahwa tubuh kita tidak kekal maka melihat tubuh yang lain juga tidak kekal melihat bahwa perasaan kita juga tidak kekal maka lihatlah perasaan orang lain juga sebagai tidak kekal melihat persepsi gambaran kita yang tidak kekal gambaran batin yang muncul yang tidak kekal maka lihatlah sanya orang lain makhluk lain juga sebagai tidak kekal nah melihat sangkara bentuk-bentuk batin bentukan-bentukan batin yang tidak kekal berubah-ubah tidak permanen maka lihatlah bahwa sangkara milik orang lain pun juga tidak kekal demikian pula melihat kesadaran kita yang tidak kekal maka lihatlah kesadaran orang lain juga tidak kekal melihat ketidakkekalan tidak hanya berkaitan dengan lampau dan yang akan datang yang lampau tidak kekal yang akan datang tidak kekal yang sekarang pun yang sedang kita alami pun juga tidak kekal berubah tidak ada satu pun fenomena yang berubah kita semua tahu ya anda semua tahu kita semua tahu bahwa tidak ada satu pun fenomena yang tidak berubah semua berubah semua tidak kekal semua tidak permanen tetapi walaupun kita tahu karena kita tidak sering mengamatinya maka persepsi ketidakkekalan atau dengan kata lain anicasanya persepsi ketidakkekalan ini tidak kuat tidak kuat bagi kita dalam batin kita yang kita butuhkan yang kenapa kita mesti praktek kebipasana mengapa kita mesti memperhatikan batin dan jasman kita supaya persepsi ketidakkekalan ini semakin kuat dan untuk menguatkan menajamkan mengembangkan persepsi ketidakkekalan ini tentu tidak hanya melihat dalam batin kita tetapi juga apapun fenomena itu bisa kita jadikan sebagai objek untuk melihat ketidakkekalan walaupun seandainya fenomena tersebut sesuatu yang simple yang sederhana misalnya apa sering kita menggunakan perumpamaan bunga bunga itu sifatnya adalah berubah kuncup mekar layu kemudian rontok membusuk dan akhirnya lenyap hanya kita merenungkan ini saja diulang 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 persepsi anicca ketidakkekalan itu juga semakin kuat ini juga penting makanya mengapa berasal kita memberikan puja di altar kita memberikan persembahan menggunakan bunga persembahan menggunakan bunga ini juga salah satu cara untuk melihat ketidakkekalan sehingga kalau di Sri Lanka ini pengalaman saya pribadi melihat orang-orang Sri Lanka itu mereka setiap pagi akan mempersembahkan bunga setiap pagi ke altar mereka di rumah masing-masing punya altar mempersembahkan bunga bunganya harus apa fresh jadi ketika mempersembahkan bunga sebagai bentuk penghormatan itu harus fresh bunga yang warnanya baik yang mekar dengan baik kalau bisa mempunyai harum yang mempunyai bau yang harum yang indah yang fresh ditata dengan rapi jadi tidak hanya sekedar persembahan ditaruh di altar tapi ditata dengan rapi kemudian paginya diambil nah ketika mengambil bunga ini sebenarnya tidak hanya sekedar mengambil karena sudah layu justru pada saat mengambil itulah kemudian dimunculkan sebuah perenungan bahwasannya bunga yang kemarin itu indah berbau harum tertata dengan rapi sekarang sudah menjadi layu keharumannya sudah menjadi luntur seperti halnya bunga yang demikian saya tubuh saya perasaan saya bentuk-bentuk pikiran saya kesadaran saya juga sifatnya timbul tenggelam muncul lenyap nah melihat ini saja setiap pagi dilihat demikian saja itu akan semakin membuat persepsi anicca ketidak kekalan itu semakin kuat sang muda memberikan berbagai macam perumpamaan itu dari yang simple-simple yang sederhana bahkan sekarang pun sebenarnya kita pun juga perlu untuk mengembangkan persepsi anicca ketika kita memiliki sebuah benda yang kita anggap sebagai berharga misalnya anda memiliki laptop yang mahal harga 30 juta misalnya kalau kita sebagai buddhist yang suka merenungkan ketidak kekalan yang kita senang merenungkan sifat ketidak kekalan anicca bahkan ketika mendapatkan benda yang berharga yang umumnya orang itu menganggap sebagai sesuatu yang patut untuk dipertahankan dimiliki digenggam dilekati orang demikian justru akan merenungkan ini pun juga tidak kekal ini pun juga berubah ini pun juga tidak selamanya akan saya miliki atau anda misalnya sebagai mahasiswa reguler ya misalnya kemudian punya pasangan baik untuk direnungkan bahwasannya ini pun juga tidak kekal ini pun juga berubah tidak bisa dipertahankan cepat atau lambat pasti akan berubah nah ini yang simple simple yang sederhana ini pun kalau direnungkan akan semakin menguatkan persepsi ketidak kekalan dan itu baik jadi apapun yang kita miliki yang kita anggap sebagai dear sebagai yang dicintai sebagai yang berharga cobalah dilihat sebagai sesuatu yang tidak kekal yang berubah jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kelihatannya berharga wah indah menyelangkan lihatlah itu sebagai ini pun juga akan berubah tidak kekal pasti berbisa dari saya cepat atau lambat kekayaan kedudukan keluarga dilihat demikian tidak hanya melihat ke dalam diri kita tentu ke dalam diri kita sesuatu yang hendaknya kita renungkan termasuk kita merasa sekarang masih muda merasa kita masih tampan masih cantik masih menarik cobalah ini pun juga direnungkan bahwa tubuh ini pun juga tidak kekal rambut yang tadinya hitam suatu saat juga akan memutih badan yang tadinya sehat suatu saat cepat atau lambat juga akan menjadi tua akan menua menjadi sakit-sakitan mata yang masih tajam nanti lihat akan apa kekuatannya akan berkurang menjadi minus atau menjadi plus gigi yang masih rapat suatu saat akan menjadi ompong kulit yang masih kencang direnungkan ini pun juga suatu saat harus mengalami apa mengerutan menjadi mengkerut nah penungan-penungan yang seperti ini pun juga penting untuk menguatkan mengembangkan anicasanya persepsi ketidakkekalan nah vipassana pandangan meditasi vipassana itu tidak hanya sekedar melihat sesuatu yang tampaknya mendalam semua semua dilihat baik di dalam diri maupun di luar diri semua dilihat sebagai tidak kekal nah sekarang mengapa demikian ada tujuan melihat ketidakkekalan punya tujuannya apa tujuannya adalah supaya muncul yang disebut sebagai nibida nibida artinya adalah ketidak tertarikan disenchanted dalam bahasa inggris ada menerjemahkan dalam bahasa indonesia merasa muak muak tapi muak disini bukan muak dalam artian dosa dalam artian kebencian tapi muak dalam artian karena muncul dari kebijaksanaan tidak tertarik melihat sesuatu yang tidak kekal yang berubah maka muncullah ketidak tertarikan yang tadinya menggenggam tadinya tertarik tadinya ingin memiliki tadinya ingin melekatinya tadinya memunculkan tanha kegandrungan napsu keinginan tapi dengan melihat fenomena tersebut sebagai tidak kekal berubah maka ketidak tertarikan akan muncul nibida akan muncul tapi ketidak tertarikan disini bukan karena kebencian tetapi lebih karena kebijaksanaan melihat ketidak kekalan dari fenomena tersebut atau dengan kata lain kita melihat ketidak kekalan dari semua hal nah melihat ketidak kekalan dari semua hal maka seseorang memunculkan nibida kepada terhadap semua hal ketidak tertarikan nah kalau batin tidak tertarik maka sudah alaminya menjadi apa viraga viraganya tidak memunculkan nafsu terhadapnya tidak memunculkan nafsu terhadap objek yang tidak kekal yang tidak memunculkan ketertarikan maka tidak memunculkan viraga tidak memunculkan raga maksudnya tidak memunculkan raga atau nafsu keinginan di sana kalau tidak ada raga atau dengan kata lain muncul viraga maka dikatakan batin seseorang akan menjadi vimut cati terbebaskan kalau tidak ada nafsu maka batin akan terbebaskan batin yang terbebaskan maka tidak akan menjadi apa tremble menjadi gemetar dan orang demikian itulah yang sebenarnya yang batinnya sudah terbebaskan yang batinnya sudah tidak tergoyakan tidak tremble lagi tidak bergetar lagi itulah yang dikatakan sebagai orang yang berhasil memperhatikan dama karena dialah yang telah mencapai kesucian arahat tetapi paling tidak adalah ya kita berlatih sedikit demi sedikit untuk melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal baik dalam diri maupun eksternal ajatang bahida sebagai tidak kekal apapun itu dilihat sebagai tidak kekal kita melatih persepsi ketidak kekalan sehingga ketertarikan nafsur agape juga semakin berkurang nah semakin berkurang maka pembebasan walaupun belum total juga akan semakin dirasakan sebagai contoh yang simpel saja adalah misalnya kita bermeditasi kemudian saat meditasi muncul ketenangan ketenangan yang muncul dari apa dari pelepasan batin menjadi damai menjadi tenang batin menjadi tidak tidak bernapsu dengan apapun misalnya nah kalau seseorang pada saat batin menjadi tenang menjadi damai kemudian tidak menggunakan kebijaksanaannya lantas dia menggenggam melekati kedamian tersebut apa yang terjadi duka penderitaan muncul penderitaan seperti apa penderitaan utamanya ketika kedamian yang dianggap sebagai miliknya yang seakan-akan tidak berubah ternyata berubah ternyata lenyap ternyata pergi tidak bertahan maka muncullah penderitaan atau pada saat bermeditasi dengan batin yang damai yang tenang eh tiba-tiba dari belakang ada teman yang datang dengan suara keras kemudian membanting asana membanting tempat duduk wah kemarahan muncul kenapa? karena ada kemelekatan di situ dianggap itu sebagai kekal nah tetapi kalau seseorang walaupun mendapatkan kedamian batin saat bermeditasi dan dia mampu mernungkan bahwa ini pun juga tidak kekal maka tidak perlu lagi bagi orang tersebut untuk kemudian menggenggamnya menggenggam kedamian tersebut tidak perlu lagi seseorang menikmati merasakan kedamian tetapi tidak perlu menggenggamnya bahkan ketika genggaman tersebut tidak ada kedamian semakin bertahan dan kalaupun seandainya kedamian itu lenyap perasaan menyenangkan itu lenyap ia pun juga tidak menderita ketika perasaan damai tersebut menjadi lenyap mengapa? karena pemahaman perenungan persepsi anicca ketidak kekalan itu sudah ada pada dia sudah kokoh sehingga ketika itu lenyap pun juga that's okay no problem tidak menjadi menderita ini perbedaannya perbedaan antara orang yang tidak melihat ketidak kekalan dengan yang melihat ketidak kekalan yang tidak melihat ketidak kekalan ketika mendapatkan kedamian dalam meditasi menggenggam seakan-akan itu kekal dan ketika ada gangguan yang datang yang merusak kedamian batinnya menderita sekali tetapi orang yang memahami ketidak kekalan mendapatkan kedamian dia merasakan menikmati juga tetapi ketika itu lenyap tidak menderita karena lenyapnya kedamian tersebut ini penting dalam meditasi wipasannya ini penting untuk dilatih sehingga di sini tujuan dari melihat ketidak kekalan itu bukan hanya melihat ketidak kekalan itu hanya satu bagian saja melihat ketidak kekalan agar kita tidak melekati fenomena fenomena yang disitu tidak kekal tidak melekatinya untuk apa supaya menjadi damai menjadi bahagia bahagia secara spiritual orang bahagianya karena objek luar tetapi kalau seseorang melihat ketidak kekalan kemudian membawanya untuk tidak melekat terhadap semua fenomena maka bahagianya dari dalam bukan karena perubahan kalau orang tidak melihat perubahan ketidak kekalannya dia bahagia dari objek objek luar ketika objek luar itu memang sifatnya menyenangkan dia bahagia tapi begitu berubah menjadi tidak menyenangkan dia ikut menderita diumbang ambingkan oleh suka dan tidak suka menggenggam menolak menggenggam menolak dan akan terus demikian tetapi orang yang melihat ketidak kekalan dari segala fenomena maka batinnya lebih mudah menerima bahkan mereka yang sudah kokoh dalam anijasanya akan sangat menerima perubahan akan terjadi dan terus terjadi dari masa lampu sekarang yang akan datang kapanpun perubahan akan terjadi tetapi di tengah-tengah perubahan batin tidak tergoyahkan mengapa karena melihat perubahan sebagai perubahan accept menerima perubahan itu sebagai sebuah realitas sehingga perubahan terjadi batin tidak tidak menjadi menderita karena perubahan nah itulah meditasi dari Wipassana melihat yaitu ketidak kekalan sekian dulu dari kami akhir kata marilah kita terus berjuang untuk mencapai pantai seberang nibbana terbebaskan sabisata bawantuh sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia terima kasih anumum dano terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih